Halo dari Rawakalong, ini pagi yang basah ya Basah karena semalam Lumayan lama hujannya Nggak terlalu gede berangin geluduk-geluduk gitu Tapi lumayan Lumayan lebih gede dari gerimis gitu Jadi pagi ini kayaknya pagi yang agak basah Mungkin kita nggak akan jalanin lila Karena saya juga masih kurang enak badan Dari kemarin Sebenernya sih dari sebelum kemarin udah mulai kerasa gitu Semriwing-semeriwing Kayak akumulasi ya Akumulasi kecapean yang belum teristirahatkan Nah terus kemarin puncaknya Jadi kemarin tuh kita nggak jalanin lila Seharian, nggak pagi, nggak sore Istirahat aja Karena saya kayak merasa kayak agak demam gitu Terus juga lemes Mudah-mudahan bukan covid Tapi sekarang Nggak sedemam kemarin Tapi masih lemes Masih kayak nggak enak Nggak 100% rasanya Mungkinan hari ini saya mau di rumah aja Sekalian ngedit-ngedit Dan ada beberapa kerjaan Udah sarapan? Udah sarapan belum? Kalian sarapan apa pagi ini? Ini saya seperti biasa Tahun-tahun belakangan saya udah Makin tajin minuman tradisional Minuman herbal Nah pagi ini saya lagi pengen empon-empon Nah ini empon-empon sachet ya Isinya ada 15 Satu bag Saya beli yang empon-empon Satu box Sama wudang Uh Wedang atau wudang? Wudang-wedang Uh Satu box Ini sekitar bulan Awal bulan Juni Lalu Akhir Mei malahan Kalau nggak salah Ini dia Empon-emponnya sachet sekarang Sebenarnya saya lebih suka Yang racikan gitu ya Yang semua Isinya tuh masih Masih bener-bener barang gitu Kayak udang uh Gitu ya Cuman Cuman Saya beli juga yang sachet gitu Karena Kadang-kadang Kalau kita lagi pengen cepat-cepat Berguna banget Sachet gini Tinggal celup ke air Kayak teh gitu Kayak kita minum teh celup Nah ini yang udang uh 12 bag Saya suka banget Jemuh-jemuh gini Nah maksudnya tuh Suka yang racikan tuh Yang kayak Mana ya Kayak gini Ini kan masih racikan gini kan Masih kayak barang-barangnya Bahan-bahannya utuh gitu Lebih suka gini Sebenernya Saya bisa ulang-ulang Gitu Cuman Kadang-kadang Trouble Apa Malas aja Gitu Jadi kalau Apa Karena kayak gini nih Ini jahenya Dia bungkus sih Memang terpisah gitu Tapi Tetap saya harus cuci dulu Kalau jahenya Selalu harus saya cuci dulu Saya kerik-kerik Karena kayaknya Nggak yakin aja gitu Kayak masih kotor gitu Saya nggak yakin Seberapa bersih Mereka bersihin gitu Dan ininya pun Bahan-bahan gininya pun Kadang-kadang Saya juga nggak yakin Sebersih apa Mereka bersihin gitu loh Karena kan Mereka pasti Bikinnya banyak kan Nasper juice gitu Gula juga Saya nggak tahu Ini gula apa Jadi Saya masih mencari sih Saya masih nyari Udang uuh Dan Empon-empon Racikan yang Bagus Dan terpercaya Itu yang mana Jadi kalau kalian punya Merek tertentu Yang kalian andalkan Yang kalian yakin Bersih Pengamasannya Higienisnya juga Tinggi Terus juga Gulanya Utama bukan gula putih Ini saya nggak tahu Ini kok kayak Gula putih yang dikuningkan Gitu Saya nggak tahu nih Apa kayak kunyit Atau apa Tapi kayaknya Seperti gula putih Yang dipadatkan Dan saya kan ngurangin Saya kan mangkas Mangkas banget Gula putih Dalam Apa Keseharian Jadi Kalau kalian guys Kalau ada yang tahu Gudang uuh Gudang Kayak apa Empon-empon Racikan Yang memang terpercaya Tingkat kebersihannya Juga Gula Jenis gulanya Saya lebih suka Gula kristal Sebenernya Atau gula aren Itu tolong ya Silahkan Di komen Ya gitu Jadi itu Minuman saya pagi ini Ini Sarapannya udah siap Oatmeal Ini bukan so-soan ya Karena emang Oatmeal tuh bagus banget guys Kalau kalian udah bisa mulai Nyoba sarapan oatmeal Bagus banget Ini saya masih jarang Maksudnya Suami saya Si Pak Su Malah lebih Lebih rutin Karena memang itu dia Growing up Tumbuhnya pakai oatmeal Maksudnya Sarapan dia selama Selama masa pertumbuhan Itu kan memang oatmeal Jadi Dia udah lebih biasa Kalau saya Seperti kebanyakan orang Indonesia lain Kan sarapannya Minyak-minyakan Goreng-gorengan Banyak ya Tapi Yang penting itu kan Kesadaran ya Kesadaran Gak ada kata telat Dan saya suka Sebenernya oatmeal ini Cuman kadang-kadang Males Itu aja sih Malesnya yang harus Dilawan gitu Saya suka Nah ini kalau saya Oatmealnya Saya lebih suka Campurin Sesuatu yang Ada ekstra Gizinya Extra health benefitnya Kayak Disini Ini saya lebih sering Campurin chia Chia seed Karena Chia seed saya Banyak Waktu itu beli banyak banget Dan itu yang Saya mau habisin Chia seed Itu bagus banget Bagusnya apa Kalian google aja sendiri ya Ini Sarapan saya pagi Ini saya mau tunjukin sesuatu Jadi kemarin Saya tuh kan suka banget Talam Talam lumer Talam singkong lumer Jadi semalam Saya bikin Karena Kapan hari itu Saya beli Beli Apa Singkong Dari tetangga Dari tetangga Namanya Pak Aman Ya Pak Aman tuh kan suka keliling Dia ngejualin apa aja gitu Saya bilang Pak Aman Kalau ada singkong Mau dong Gitu Terus Oh Ada katanya Eh hari itu juga Sorenya dia bawa Singkong Saya minta 2 kilo Sekilo berapa Saya bilang 5 ribu Kalau Kalau sama orang Saya jual 5 ribu Sama ibu juga Saya jual Goceng aja deh 5 ribu sama goceng Sama Akhirnya saya beli tuh ya 2 kilo ada Jadi 10 ribu Nah itu Berapa hari lalu dibikin Tapi belum saya buat Apa-apa Karena males itu Nah semalam tuh kan hujan Terus saya udah Beres segala macem Sebenernya rasa badan Masih semeriwi Gak enak banget Cuman Pak Su masih kerja kan Sampai malam Jadi Saya ngapain ya Iseng Pengen dilawan gitu Sakitnya Yaudah Saya lawan Pakai Dan dapur Yang penting bersih Yang penting Saya kalau dapur bersih Pengen ngapain aja Saya suka gitu Kalau energinya ada Akhirnya Saya pikir Udah nih Karena berapa hari Ini kan Pikiran tuh udah ngomong aja guys Gue udah ngomong aja nih pikiran Singkong Gue pengen apain Duh singkong Antara pengen di talam lumer Karena gue suka banget Talam lumer singkong Atau enggak Pengen di itu Apa namanya Eh jadi lupa Kemarin tuh mau dibikin apa Lupa itu Udah ngeliat resep-resepnya Ya pokoknya ada Beberapa resep tuh Yang gue pengen banget gitu Dengan singkong Oh singkong goreng Singkong goreng bumbu Yang pake Garlic Bawang putih Sama Sama apa namanya Ketumbar Dan lain sebagainya itu Akhirnya Pilihan jatuh ke ini Ke talam lumer singkong Karena biasanya gue Kan biasanya gue beli Ke tetangga lama dulu Dan tuh enak banget emang Cuman Karena gue punya singkong Lagi punya singkong Dan juga lagi Nggak bisa jajan Sering-sering Harus pengetatan Ikat pinggang guys Jadi akhirnya gue bikin aja Karena bahan-bahannya kan Simple Dan ada di rumah Gula merah Pake gula putih sedikit Terus tepung beras Apa gitu Yaudah Akhirnya gue bikin semalam Eh Jadilah ini Dan Penampakan sih sukses Rasanya Ya pasti kalo di lidah gue Sukses aja Karena kan gue yang bikin Di lidah gue Di lidah gue Ludah sama lidah beda Di lidah gue tuh sukses aja Karena gue suka Yang bubursum Yang asin gitu kan Asin gini Berpadu sama manis Suka banget Nah ini biasanya gue Kalo beli dari tetangga Tetangga yang biasa gue beli itu Biasanya Segini nih porsinya Segini Satu box Segini Tapi Singkong lumernya Lebih banyak gitu ya Sum-sumnya lebih sedikit Dan itu biasanya gue Memang sengaja beli Buat beberapa hari gitu Buat dessert Dessert beberapa hari Sebenernya sih gue gak dessert Dessert banget sih Gak dessert person banget gitu ya Cuman Kadang-kadang tuh kayak lidah Kayak pengen gitu Pengen sesuatu Dan gue emang kurang Kurang makan makanan yang manis Dan gue pengen Takutnya malah jadi Rendah gula kan malah gak bagus juga gitu ya Kebanyakan juga Lebay juga gak bagus Rendah juga gak bagus Akhirnya ini Gue bikin Talam singkong Dan Berhasil sih Berhasil sih Kalau menurut gue sih berhasil Dan gue suka banget Happy banget Hmm Sudah seperti bener-bener yang gue mau Nah ini ada dua Bikin dua Ini lebihnya ya Ini buat gue di rumah Nah waktu bikin gue teringat Ada temen di BSD Namanya Astri Hai Astri Dia suka banget Talam lumer singkong Nah Disini kan Oktubikini gue juga gak mungkin Ini gue bisa habis Lima hari nih Empat hari Lima hari Sendirian Karena pasu gak makan begini kan Nah akhirnya ini kan Ada lebih gini Gue mau kasih temen Di BSD itu Udah gue anggap kayak adik gue sih Namanya Astri Hai Astri This is for you Nanti dikirimin pake gojek ya Gosen Karena gak terlalu jauh juga dari sini Ya inilah Pameran Pameran Ini singkong apa Talam singkong lumerku Mari kita kembalikan ke habitatnya Kamu Masuk dulu ya Ke kulkas Dah istirahat dulu Oke Saatnya sarapan Sarapan dulu yuk Kalian sarapan apa pagi ini Minumnya minum apa Coba yang sehat-sehat ya Yang sehat tuh gak berarti mahal kok Selain kita tuh Murah-murah meriah Herbal-herbal 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 Gini kan Murah meriah Ada di setiap dapur Di rumah Indonesia Jahe Kalau gak itu kan Kalau gak yang beli Jadi gini Juga jahe Serai Kunyit Itu kan Selalu ada di dapur Air putih Kita selalu masak air panas kan Kalau bisa Coba minum yang sehat-sehat yuk Itu Dibiasakan Karena sehat itu proses Apalagi di jaman pandemi kayak gini ya Jaman musim virus kayak gini Jadi Mari Semua sama-sama kita Stay safe Dan stay healthy Selamat pagi Selamat beraktifitas Bye